Birokrasi berbelit, layanan seadanya, dan syarat permainan uang menjadi wajah pelayanan publik Ibu Kota selama ini. Sepertinya, tidak ada satupun layanan yang bisa diakses masyarakat dengan mudah tanpa uang pelicin. Bahkan, untuk kebutuhan paling dasar sekalipun, seperti pengurusan kartu identitas KTP dan layanan kesehatan. Bagi warga Ibu Kota, memiliki KTP Jakarta butuh perjalanan panjang dan berbelit. Tidak hanya itu, berbagai punglipun membuat biaya pengurusan KTP menjadi mahal. Proses cepat harus dibayar dengan tarif yang cukup tinggi, sebagai bentuk komisi untuk oknum aparat curang yang ingin mengeruh keuntungan. Kalau cepat sih bisa aja, mau besok menyiari, masuknya besok jadi bisa. Masa berbeda apa? Berapa kalau besok jadi? Semarin tertatu, semarin. Tertatu? Jadi besok jadi? Iya. 400 ribu rupiah, jumlah yang sangat besar untuk pengurusan dokumen yang seharusnya bisa diperoleh dengan tarif resmi tak lebih dari 35 ribu rupiah saja. Masalah lainnya adalah layanan kesehatan. Ceritaan hati 312 ribu warga miskin Jakarta seakan tak tersentuh layanan medis yang layak. Meski sakit parah, banyak warga yang takut berobat ke rumah sakit karena biaya yang mahal. Belum lagi perlakuan tak ramah yang kerap kali mereka terima. Dibawa ke rumah sakit cuma dilihatin nanti misalnya begitu. Orang susah itu pengen gitu, buru-buru bayi atau gimana gitu. Jangan sampai dilihatin dulu, kalau dilihatin dulu ya akibat kan bikin parah. Harusnya jaminan kesehatan bagi warga miskin tersedia cukup besar. 513 miliar rupiah disediakan bagi setidaknya 104 ribu warga DKI Jakarta yang mengurus kartu GAKIN untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Reformasi sistem dan kualitas pelayanan publik yang masih jauh dari standar pelayanan bagi rakyat jelas harus segera dilakukan. Seluruh jajaran pemerintah harusnya tak lagi menempatkan diri lebih tinggi dari rakyat. Tapi sebaliknya harus tulus melayani rakyat. Petting tertinggi yang diadukan ke Ombudsman itu adalah pemerintah daerah. Pemda ini dengan dinas-dinas terkaitnya, tentu saja dalam era otonomi daerah ini banyak yang belum merubah paradigmanya untuk melayani masyarakat. Sedangkan paradigma reformasi birokrasi itu kan adalah merubah mindset dari paradigma kekuasaan menuju paradigma pelayanan. Dengung perbaikan Jakarta Baru menghembuskan harapan positif bagi warga untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari seluruh jajaran pemerintahan yang sejatinya adalah pelayan bagi publik. Tim Liputan, Trans 7